Intro Presiden Jokowi berkesempatan menyampaikan pidato di depan ribuan pendukungnya dalam acara puncak musyawarah rakyat atau musra di Istora, Senayang, Jakarta pada minggu 14 Mei saat Jokowi menyebutkan Indonesia membutuhkan pemimpin pemberani sejumlah relawan meneriaki nama Prabowo Subianto Dikutip dari tribunews.com, nama Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto diteriakan relawan saat Presiden Jokowi berpidato Mulanya Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar Kepala Negara lantas menjelaskan Indonesia butuh pemimpin yang tepat Sambil begebu-gebu, Kepala Pemerintahan mengungkapkan sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia yakni sosok yang dekat dengan rakyat dan mau bekerja keras untuk rakyat Tak hanya itu, Jokowi menyebutkan pemimpin Indonesia ke depan harus memiliki keberanian Menurutnya pemimpin pemberani demi rakyat Setelah itu relawan meneriakan nama Prabowo Tak hanya sekali nama Prabowo disebut relawan dalam acara itu Selanjutnya para relawan memberikan tepuk tangan hingga suara gemuruh terdengar Sebagaimana diketahui Presiden Jokowi diketahui hadir dalam acara puncak musra Sekirapukul 13.20 waktu Indonesia Barat Yang mengenakan baju putih lengan panjang dan celana panjang hitam Saat tiba di dalam istora Senayan, Jokowi disambut meriah ribuan peserta musra yang hadir secara langsung Rakyat, rakyat butuh pemimpin yang faham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa Dia harus ngerti, dia harus tahu Dan pemimpin itu harus tahu dan paham Bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada